Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mewanti-wanti pengacara Gubernur Papua Lukas NMB terkait penerapan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hal itu dilakukan apabila kuasa hukum NMB dengan sengaja berusaha merintangi penyidikan KPK. Ali mengatakan sebagai penasehat hukum seharusnya bisa menjadi perantara yang baik agar proses penanganan perkara berjalan efektif dan efisien. Artinya ketidakhadiran Lukas mesti dilengkapi data yang sahih. Namun kata Ali, kuasa hukum Lukas justru melontarkan pernyataan yang tidak didukung fakta di ruang publik. Menurut Ali, ada modus para pihak yang berperkara di KPK yang berupaya menghindari pemeriksaan KPK dengan dalih kondisi kesehatan. Sayangnya hal itu justru difasilitasi oleh kuasa hukum ataupun tim medisnya. KPK pun tidak segan mengenakan pasal kepada para pihak yang diduga menghalang-halangi suatu proses hukum atau obstruction of justice. KPK belum menerima informasi yang sahih dari pihak dokter, ihwal kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas NMB tidak menghadiri agenda pemeriksaan kedua KPK pada Senin 26 September. Diketahui Lukas sedianya diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan Senin kemarin merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya Lukas manggir pada panggilan pertama dengan alasan sakit. Kuasa hukum Lukas, Stefanus pun meminta lembaga antirasuah untuk memahami kondisi Lukas. Ia pun mengajak KPK untuk itu membuktikan kondisi kesehatan Lukas di rumahnya di Papua. Stefanus mengatakan Lukas hanya bisa diperiksa di rumahnya. Ia pun mengaku siap untuk memberikan perlindungan apabila dokter dari KPK mau memeriksa Lukas di rumahnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.